Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini Motovlokan Bersama Ibu Negara Tiba-tiba Ngajak Mendaki Gunung Kali ini saya sedang ada Di Surabaya Dan akan Menuju Gunung Punda Di Mojokerto Ibu Negara Tiba-tiba mengajak Mendaki Gunung Ya karena liburan Ibu Negara Tidak panjang jadi kita Atau saya ajak ke Gunung yang tidak terlalu tinggi Kurang lebih 1.500 1.600 MDPL 1.600 sekian MDPL Gunung Bunda Nah sekarang saya Melewati Ini ya Namanya Bundaran Waru Ini Bundaran Waru Ada di Sidoarjo ya Jadi kita akan Mendaki Kesana Terus terang saya sendiri Tidak pernah Mendaki ke Gunung Punda Nah kalau nanti Habis lurus Kemudian ada Jalan bercabang Kayak gini Kita ambil yang Jalan lurus itu Jangan belok kanan Lurus saja Kalau dari Surabaya Gampang banget Gampang banget Bose Tinggal lurus Saja Melewati Kita lanjut Nah kita sekarang Ada di Kerian Dan Kita Ada tulisan Apa ini ya Kita Belok Kiri Disini Kerian Belok Kiri Lurus Sampai Mencapai Ujung Kita Ujungnya Dimana Hahaha Rumah Sakit Pasar Baru Kirian Jadi kita Barusan Melewati Pasar Baru Kirian Nah nanti Ketika kita Habis dari Pasar Baru Kirian Ini ada Perempatan Kita Ambil Jalur Kiri Ternyata Disini Jalurnya Trak Trak Besar Bose Jadi Tuan Teman Yang Mau Ke Gunung Punda Kalau Sudah Melewati Jalur Kirian Diambil Santai Kosa Kebut Kebutan Jangan Dikiru Dikiru Mati Di balik Aduh 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 kita sudah masuk di Kabupaten Mojokerto karena kebetulan sudah masuknya masuk sholat zuhur kita mau sholat dulu bose di masjid nih sembari istirahat kita istirahat dulu ini ibu negara nih kena gendongan ya bu hahaha hahaha oke kita mau sholat duur dulu sembari istirahat ya bose nanti kita akan lanjut menuju Gunung Unda bersama Black Spidey oke bose sholat duurnya sudah selesai kita akan melanjutkan perjalanan ke pos pendakian Gunung Unda di Mojokerto lanjut bose yuk Bismillahirrohmanirrohim jadi sejak dari masjid dimana tempat saya sholat duur tadi jalan ini terus menanjak nih tapi nggak terlalu menanjak ya lumayanlah ini saya sempat lihat ternyata disini adalah Jalan Raya Terawas tadi ada pelang jalan nah ini kayak gini jadi kita sedang ada di Kecamatan Terawas jalannya nanjak terus disini banyak apa ya tempat makan lah dan ini ya warung atau rumah makan nah setelah jalan asfal itu akan ada jalan cor kita ambil arah ke kanan untuk menuju ke pos pendakian lebih baik ya 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 selamat menikmati jadi setelah kita melewati jalan yang cor tadi ternyata tidak semuanya cor cuman dikit bisanya aspal ah ini baru ngomong ada sebagian dicor sih tidak semuanya dicor cuman rata-rata di aspal Nah kalau yang disini yang sedang saya lewati ini sudah sepertinya jalurnya lumayan panjang nih yang dicor Hai cuman jalurnya eh menggak menggok gini ya rata-rata nanjak nah kita disini belok kiri ada gapura apa tulisannya itu ya coba kita tanya takut salah sih bener nggak ya takut salah kita bos mau tanya Pak kalau ke Gunung Pundak di luar sini oh di berapa orang ini tiket masuk kawasan nanti kalau di pendakian atau perizinan pendakiannya nanti di sana ada administrasi lagi ya Oh gitu oke 13.000 ya Pak 13.000 13.000 di tunggu kembaliannya Iya jadi karena kita masuk ke kawasan wisata jadi di kita dikenakan tiket masuk nah ini dia kalau kita lihat beginian kita ambil jalur kiri di sini disinilah pos pendakian Gunung Pundak Mojokerto hai 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 se-berapa pergi ya Pak kalau pulang Hah ini boleh Oh ya kalau pulang kita parkir dulu bos sudah nisri enak nih tapi sampahnya Bos bos ha oke lah gimana Bu gimana perjalanannya Bu indah setelah naik turun kita akan mendaki kita rehat sebentar kita nurunin barang-barang dulu siap-siap ikuti pendakian youtuber low cost bersama ibu negara dan black sepede harus ditinggal disini lanjut episode kedua terima kasih